Hai semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak semua Satu lagi isu hangat yang saya nak bahas Yang saya nak sampaikan hari ini Huja hari ini sudah pasti akan Membuat telinga Muhyiddin dan Hadi Panas hampir terbakar Kenapa saya kata begini? Sebab sebelum ini, Datuk Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 Perlahan-lahan membuat Pendedahan demi pendedahan Berkaitan uang syarikat Perjudianlah, berkaitan dengan Seleweng dana RM600 bilionlah Dan sebagainya Dan pada akhirnya Satu kenyataan yang meminta Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 Untuk memohon maaf Kepada Perikatan Nasional Adakah ini satu Satu tindakan yang relevan Untuk meminta Anwar Ibrahim Untuk memohon maaf kepada Perikatan Nasional Dan kita tahu Datuk Sri Anwar Ibrahim Bukan suka hati membuat Kenyataan begitu Tanpa mempunyai bukti Ataupun mungkin dokumen Berkenaan dengan ini Sudah di dalam tangan Anwar Ibrahim Sebab beliau adalah Perdana Menteri Dan juga Menteri Keuangan Oke baiklah Tuan-tuan dan semua Sebelum saya meneruskan Saya mengucapkan ribuan terima kasih Kepada Anda semua Yang sudah menyokong saya Sehingga hari ini Saya telah mencapai 100k subscriber Anda semua memang terbaik Jangan lupa tekan butang like Share video ini kepada semua orang Dan jangan lupa tekan butang subscribe Oke baik Tuan-tuan dan bapak semua Satu kenyataan hari ini Yang saya melihat di beberapa Akbar elektronik Judi Berkenaan dengan Judi Anwar perlu memohon maaf Kepada Perikatan Nasional Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan Menggesah Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Untuk memohon maaf Berhubung kenyataannya Yang sebelum ini Yang mengaitkan Perikatan Nasional Dengan syarikat perjudian Ketua Penerangan Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan Mahathir Muhammad Rais Berkata Dakwaan Anwar yang mengatakan Perikatan Nasional bersekongkol Dengan premis perjudian Demi mendapatkan tajaan Adalah tidak benar Anwar Perlu memohon maaf Kerana Terbukti apa yang dikatakan Tidak benar Kerana Perikatan Nasional Tidak pernah Terbabit untuk meminta tajaan Syarikat perjudian Untuk membiayai parti Katanya dalam satu kenyataan Dalam pada itu Beliau juga berkata demikian Sebagai mengulas mengenai Tindakan Kerajaan Negeri Kedah Menamatkan sepenuhnya Semua operasi Premis perjudian Dan juga Loteri Berkuat kuasa pada 1 Januari Mahathir juga berkata Tindakan Perdana Menteri Mendakwah Dana Pilihan Raya Perikatan Nasional Daripada syarikat perjudian Yang berlibat Dengan cabotan Nasjudi Sebelum ini adalah Satu pembohongan PN mendesak Supaya Perdana Menteri Dapat membuat permohonan Maaf secara terbuka Kerana ia melibatkan Maruah Dan reputasi PN Yang wujud Hasil gabungan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Dan juga PAS Jadi tuan-tuan dan bapak semua Adakah anda setuju Dengan kenyataan Daripada Mahathir Dimana beliau kata Yaitu Ketua Penerangan PN Wilayah Persekutuan Mahathir Muhammad Reyes Berkata Anwar Ibrahim perlu Meminta maaf Kepada Perikatan Nasional Kerana ini Memalukan Menjatuhkan Maruah dan Martabat PAS Dan juga Parti Peribumi Bersatu Malaysia Jadi Adakah Benar Apa yang dikatakan Anwar Ibrahim Ataupun Adakah Benar Apa yang dikatakan Oleh pemimpin PN ini Yang mendakwa bahawa Anwar Ibrahim Menipu rakyat Berkenaan dengan Syarikat Perjudian Telah menaja PN Semasa PRU15 Semasa berkempen dahulu Tetapi Ada juga mendakwa Bahwa benar Mereka memang Mendapat Tajaan Yang begitu banyak sekali Sehingga kan Hingga Kita melihat Semasa mereka berkempen Tidak relevan Mempunyai duit Sebegitu banyak Dan akhirnya Dato' Sri Anwar Ibrahim Membuat pendedahan Jadi Tuan-tuan dan bapak semua Apa komen Anda berita hari ini Adakah Anda menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim Ataupun Anda menyokong Pemimpin PN ini Bagi saya Pendapat pribadi saya Saya lihat Dato' Sri Anwar Ibrahim Tidak akan membuat Sebarang tuduhan Ataupun sebarang Pendedahan Sekiranya beliau Tidak mempunyai bukti Dan juga tidak mempunyai Satu alasan Membuat kenyataan sebegitu Jadi apa komen Anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk isu seterusnya Hai semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Puan-puan semua Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Jangan lupa tekan butang like Share video ini Dan jangan lupa tekan butang subscribe Saya ingin mengucapkan ribuan Terima kasih kepada Anda semua Yang sudah menyokong saya Sehingga hari ini Saya telah mencapai Satu ratus ribu subscriber Oke baik Tuan-tuan dan puan-puan semua Isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu Berkaitan dengan Penjualan Isu Menara KL Penjualan Mencurigakan Menara Kuala Lumpur Dan ini pasti mengejutkan Seluruh Malaysia Akhirnya Satu pendedahan Yang kita nanti-nantikan Yang seluruh Malaysia nantikan Ada yang kata Kenapa Dijual Kenapa menara Kuala Lumpur Dijual Sedangkan Menara Kuala Lumpur Memberi Satu Keuntungan Kepada Negara Dan Yang peliknya Kenapa Dijual Pertama Yang kedua Siapa yang beli Dan yang ketiga Adakah Yang membeli Menara ini Yang berkaitan dengan Pembelian Isu menara KL ini Berkaitan dengan Pembelian menara KL ini Adakah Dari Dalam negara Ataupun luar negara Tontonan Apa masalah Akhirnya Anwar Musa Telah membuat Satu pendedahan Yang paling mengejutkan Anwar Musa Akan Mengambil Tindakan Undang-undang Terhadap Tiga individu Oke Persoalan seterusnya Siapakah Ketiga individu ini Akhirnya Bekas menteri Anwar Musa Telah membuat Kedataan ini Bekas menteri Komunikasi Dan multimedia Tan Sri Anwar Musa Akan mengambil Tindakan undang-undang Terhadap Tiga individu Yang didakwa Memfitnah Berhubung Isu penjualan Menara Kuala Lumpur Ataupun Menara KL Beliau Berkata Kenyataan individu Berkenaan Menerusi beberapa Hantaran Yang dipercayai Menerusi media Sosial mereka Sudah menjejaskan Image dan Reputasi Serta Memberi kesan Yang mendalam Kepada beberapa Pihak termasuk Dirinya sendiri Selepas Merujuk Perkara Terbabit Serta Meneliti Secara Mendalam Bersama Peguam Saya tidak Pilihan Melainkan Mengarahkan Peguam Untuk mengambil Tindakan Menurut Jalur Undang-undang Terhadap Tiga individu Akhirnya Tiga senarai Individu ini Telah Didedahkan Oleh Anwar Musa Pertama Adrian Lim C.N Kedua K. Pragalat Kumar Dan juga Muhammad Razlan Rafi Jadi Ini adalah Tiga individu Yang dikatakan Yang Tuan Sria Anwar Musa Telah Dedahkan Nama mereka Bahwa Ketiga-tiga Mereka Akan Dikenakan Tindakan Undang-undang Mungkin Akan Didendah Disaman Ataupun Mungkin Dipenjara Sekiranya Benar-benar Serius Ada juga Yang membuat Posting Hantaran Tanpa Mengemukakan Identiti Sebenar Mereka Dan pihak Saya Akan Coba Untuk Mengenal Pasti Mereka Kata Anwar Musa Saya Serahkan Kepada Pasukan Peguam Untuk Memulakan Tindakan Yang Sesuai Dan Juga Bertepatan Dengan Undang-Undang Sedia Ada Beliau Juga Berkata Sejak Tercetus Polemik Berhubung Menara Kuala Lumpur Yang Kononnya Dijual Senyap-senyap Oleh Anak Syarikat Telekom Malaysia TM Menara KL Sendirian Berhad Sudah Tersiar Sebagai Sudah Tersiar Berbagai Kenyataan Yang Mengelirukan Jadi bagi saya Tuan-Tuan dan Bapak Semua Ini memang Satu Penjualan Yang Mencurgakan Sedangkan Menara KL Memberikan Untung Kepada Kerajaan Kepada Malaysia Tetapi Dalam Diam Telah Dijual Dan Mengikut Yang Saya Ingat Pada Bulan Oktober Yang Lalu Jadi Tuan-Tuan dan Bapak Semua Apa Komen Anda Berita Hari ini Isu Menara KL Akhirnya Anwar Musa Telah Mendedahkan Undang Terhadap Tiga Individu Ini